Oke teman-teman disini saya sedang ada problem yaitu mengatasi AC yang bocor ya Maksudnya bocor ini hanya bocor netes air ya bukan di bocor freonnya ya Ini netes Satu Oke udah bersih ya Tuh udah putih kembali udah keincelong kembali yang sebelumnya tadi banyak lendirnya ya Di dalamnya udah bersih Semoga gak ada bocor lagi ya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel leko coachen ya Oke teman-teman disini saya sedang ada problem yaitu mengatasi AC yang bocor ya Maksudnya bocor ini hanya bocor netes air ya bukan di bocor freonnya ya Ini kalian bisa lihat sendiri Ini netes Satu Ini disini ada ya Dan setelah saya cek 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 disini bukan karena saluran drenasenya mampet ya Untuk saluran drenasenya masih aman ini masih Itu untuk saluran drenasenya atau pembungannya Aman ya gak kotor atau gak mampet Dan disini setelah saya cek cek ternyata Di talang belakang sini Talang belakang sini ada yang kotor sehingga menyumbat belur yang ke talang atau drenasenya yang depan ini ya Jadi disini airnya meluap atau luber Jadinya gak bisa jalan ke sini dan masuk ke pembuangan drenasenya ini ya Jadi disini yang belakang ini luber Dianya masuk ke lewat lubang atau celah-celah yang sempit dan keluar dari sini Ini keluarnya dari Dari van ya lubang van ini Oke kawan-kawan nih lihat dari belakangnya dari selesepannya ini Aduh selesepan Ini airnya netes dari sini juga nih ya Ada dua yang merembes Satu dari sini Dan yang satu yang tadi pertama yang dari sini ya Kenceng banget nih Dan untuk celah yang luber ini disini ya Dari belakang gak kelihatan banget Tuh Jadi lewat celah-celah seperti itu ya kawan-kawan ya Jadi untuk saluran drenasenya ini aman gak kotor atau gak tersumbat Kita bisa lihat di belakang ya Oke ini di belakang ya jalur drenasenya disini Bisa dilihat Netes ya pembuangannya Oke jadi disini nanti saya cara mengatasinya nanti kita bongkar dulu ini untuk evapnya yang sebelah sini ya Kita bongkar evap ini Gak usah dilepas si bodi ini ya Cuma kita bongkar sedikit Nanti kita bersihkan untuk drenasenya yang di belakang sini Di belakang sini ya Area belakang supaya Airnya lancar bisa Jalan ke sini ya Ke pembuangan yang depan ini Atau drenasenya yang depan ini Supaya tambah lancar ke belakangnya ya Oke kawan-kawan kita lepas dulu ya untuk Dua baut disini nih Ini kita lepas dulu nanti kita jengatin Aduh jengatin siapa bahasanya jengatin ya Angkat sedikit gitu lah ya Supaya bisa kejangkau Yang drenasenya belakang Oke ini udah kelepas ya bautnya ini udah bisa diangkat Tinggal baut satu lagi di sebelah sini nih Oh iya untuk AC ini Ini AC sub ya Tipe yang lama Oke ini udah kita angkat Untuk evaporatornya Kita bisa lihat di belakangnya Tuh potor banget ya kawan-kawan ya Oke nanti bersihin dulu Dicuci Nanti tinggal lihat hasilnya ya Ini disini juga Lendirnya banyak banget tuh Kotorannya Nanti kita semprot semuanya Supaya bersih kembali ya Oke saya mau siapkan mesin Steamnya dulu ya Oke kawan-kawan ini udah Saya pasang plastiknya Udah siap kita bersihin ya Semoga nanti hasilnya oke Nggak bocor lagi Nggak netes lagi karena Kasian yang punya rumah banjir kamarnya Oke saya Semprot dulu ya Berhubung ini nggak ada kameramen HW sendiri susah ya Saya cuci dulu Nanti baru kalau udah selesai Kita cek Oke let's go Oke kawan-kawan ini udah selesai Kita cuci ya Tinggal kita lepas plastiknya Nanti kita cek Apakah udah bersih atau belum ya Yang belakang ataupun Tadi disini kan banyak lendir ya Di dalam sini Kita lepas plastiknya dulu cuy Oke ini untuk plastik udah kita lepas ya Tinggal Ini plastik untuk ngamanin ini ya Sensor supaya nggak kena Air Soalnya kalau kena air ini gampang mati ya Kita cek dulu Oke udah bersih ya Tuh Udah putih kembali Udah keincelong kembali Yang sebelumnya Tadi banyak lendirnya ya Tuh Di dalamnya udah bersih Semoga nggak ada Pocor lagi ya Kita cek yang dalam sini Udah bersih juga itu ya Untuk talang belakangnya udah bersih Tadi mampetnya disini Karena mengendap airnya Oke kita pasang lagi untuk baut-bautnya ya Nanti kita Tes Apakah masih netes atau nggak Semoga sih nggak ya Oke kawan-kawan ini udah Dipasang kembali ya Untuk covernya Tinggal di uji Coba dulu kita nyalakan nanti ya Oke kawan-kawan Saatnya kita coba Nyalakan AC Ini posisi stop kontaknya Masih di Cabut ya Ini nanti Kalau dicolokan Itu harus nutup ya Untuk swingnya ya Itu pertanda ada Harus masuk Kita colokan dulu Oke nutup ya Untuk swingnya ya Coba kita nyalakan dulu Oke kawan-kawan ini ACnya udah nyala ya Kita tunggu Sekitar setengah jaman Coba Netes atau nggak ya Oke ini udah Kurang lebih 30 menit Ini ACnya masih aman Ya nggak netes ya Oke sampai disini ya Cara mengatasi AC indoor Yang netes air Semoga menghibur Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih